Shalom selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan kembali lagi di acara Mesbah Doa Malam hari ini kita mau memuji Tuhan, mau meninggikan namanya Mari kita sama-sama fokus sejenak Kita mau tanggalkan setiap problematika yang ada Kita mau fokus mencari wajahnya Biar Tuhan mengurapi setiap kita malam hari ini Terima kasih Tuhan terima kasih Haleluya, haleluya Tuhan kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi tuh Kami mau mengenal-Mu lebih dalam Tuhan Yesus Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan Lebih dalam dari semua yang ku kenal Tiada kasih yang melebih-Mu Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu Dan ku, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan Lebih dalam dari semua yang ku kenal Tiada kasih yang melebih-Mu Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu Dan ku ingin mengenal-Mu Haleluya Bardaya untuk mendapatkan Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan Yesus Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan Yesus Dan ku ingin mengenalmu, haleluya Yesus Lebih dalam dari semua yang ku kenal Tiada, tiada kasih yang melebihi Ku ada untuk menjadi penyembahmu Kami mau menjadi penyembahmu, Tuhan Yang menyembah di dalam perodam kebenaran Oh Yesus Hanya engkau yang kami sembah Hanya engkau yang terkasah Ku sanggung tinggi namamu Tiada Tuhan yang lain selain engkau Yesus Oh contohnya Mari sama-sama sembah dia Tinggikan nama Tuhan Yesus Christus Oh Yesus Kami menyembahmu Tuhan Kami meninggikan nama mu Walau considerations Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan kami mengucap syukur, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu, Tuhan, oh terima kasih. Terima kasih, 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 terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. 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 Oh, kami mau lebih lagi menyembah engkau ala kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita, naikkan penyembahan kita, mari umat Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, engkau ku sembah, engkau ku sembah, Yes, ya Tuhan. Hadiratmu memenuhi setiap kami Tuhan malam hari ini, Yesus, Yesus. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh, Tuhan. Mari sembah, sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah, Yesus. Yesus, kau ku sembah. Hanya engkau yang layak kami sembah, Yesus Tuhan. Yesus, mari lebihlah sembah, Tuhan. Kau ku sembah, kami sembah, Tuhan. Kau ku sembah, Tuhan. Kau ku sembah, Tuhan. Kau sembah, Yesus. Kau ku sembah, kami sembah, kami sembah, Tuhan. Kau ku sembah, Tuhan. Kau sembah, Tuhan. Kau sembah, Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Mari malam hari ini, nikmati Tuhan. Yesus. Dia hadir di tengah-tengah kita, Tuhan. Yesus. Ya, nikmati dia, Tuhan. Kau sembah, Tuhan. Dia ingin memeluk engkau dengan kasihnya. Dia ingin memeluk engkau dengan kasihnya. Yesus, 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 Yesus. Terima kasih. Kau sembah, Tuhan. Ku mengangkat tanganku selama yang kau ajar bagiku. Amen, Yesus. Kau sembah, Tuhan. Ku mengangkat tanganku selama yang kau hebat bagiku. Hari sembah, Tuhan. Ku sembah, Tuhan. Yesus, kami mengangkat tanganku selama yang kau ajar bagiku. Kau ajar, Tuhan. Ku sembah, Tuhan. Yesus, kami mengangkat tanganku selama yang kau ajar bagiku. Yesus, aku sembah, Tuhan. Ku sembah, Tuhan. Yesus, sembah, Tuhan. Kami menyembahkan Kau ajaib bagiku Amin, amin Kusembah kau Tuhan Kami mengatakan kami Yes, Jesus Kau hebat bagiku Sembah dia Kusembah kau Tuhan Kau ajaib bagiku Kami sembah kau Sembah kau Tuhan Kau menangkat wajahku Selamanya Kau hebat bagiku Alhamdulillah 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 Mengangkat tanganku Selamanya Kau ajaib Alhamdulillah Kusembah kau Tuhan Alhamdulillah 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 Kusembah kau Tuhan Ku mengatakan wajahku selamanya Kau hebat, kau hebat, kau bagiku Terima kasih Tuhan buat hadiratmu malam hari ini Yang menyegarkan jiwa kami Yang bersyukur Tuhan Terima kasih Bapak kami mengucap syukur Buat malam ini Tuhan yang mempertemukan kami Bahkan kami masih boleh mendengar Dan merenungkan firmanmu Urapi kami Bapak Supaya kami boleh mengerti jalan-jalan Tuhan Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur Haleluya, amin Shalom saudara, kita kembali berjumpa Malam hari ini di Mesbah Doa Namun sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan Saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu Yang pasti akan membangkitkan iman Percaya kita kepada Tuhan Ya Shalom, selamat malam Ibu Debbie perkenalkan Saya Vera Bu Saya baru tiga bulan ini mendengarkan kotba Ibu Baik di Mesbah Doa maupun Mesbah Syukur Ya saya mau bersaksi Bu Satu bulan yang lalu Dada saya di sebelah kiri Terasa sangat sakit Untuk bernafas juga sakit Dan rasa nyeri itu terus menjalar Sampai akhirnya saya keringat dingin Mengucur di seluruh tubuh saya Di bawah Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit Tapi saat itu semua rumah sakit full Dengan pasien Corona Sehingga cerita Saya dibawa ke rumah sakit Bayangkara Dan karena tidak ada dokter jantung Akhirnya saya disuruh ke rumah sakit Harapan kita Di saat itu saya bingung Karena anak saya sedang sakit Juga asmanya kambuh Ya lalu saya berdoa Minta kepada Tuhan Yesus Untuk menguatkan saya Agar saya tidak ke rumah sakit Biar saya hanya di rumah saja Sekaligus saya bisa merawat anak saya Ya ini ibu itu memang luar biasa Saudara ya Anaknya sakit Ya dia tidak mau berobat Tapi dia mau juga merawat Anaknya yang sedang sakit Setiap ibadah Mesba doa yang ibu pimpin Di saat ibu berdoa Ibu selalu mengatakan Taruh tangan di tempat yang sakit Saya perkatakan dengan iman Dalam nama Tuhan Yesus Kesembuhan terjadi Puji Tuhan bu Ya saya sekarang sudah bisa bernafas Tanpa merasakan sakit lagi Ya bahkan rasa sakit Di dada kiri saya Juga sudah hilang Saya berdoa Dan saya percaya Jantung saya juga pasti Tuhan Yesus sudah pulihkan Dan rencana Nanti tanggal 30 Saya harus dieko jantung Saya imani Jantung saya sempurna Karena Tuhan Yesus yang menyempurnakan Amin Maaf ibu Kesaksian saya sedikit panjang Terima kasih Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga Amin Amin Puji Tuhan ya bu Kita semua juga terus dukung doa Agar ibu juga boleh mengalami Kesembuhan yang sempurna dari Tuhan Ya dan kita terus percaya Saudara Bahwa kita punya Tuhan yang hebat Dasyat dan luar biasa Saya akan bacakan satu kesaksian lagi Selamat pagi ibu Debbie Salam kenal Saya mau bersaksi Hampir dua tahun terakhir ini Saya rajin mengikuti ibadah Dan juga pendalaman firman Dari ibu Debbie yang dasyat Yang itu di mesbah doa pagi Mesbah doa dan juga mesbah syukur pagi Hati saya sungguh diubahkan bu Dan saya juga dikuatkan Karena Saya ini punya sakit mental Ya yaitu illness Yang bertahun-tahun saya minum obat Dan saya juga harus terus ke psikiater Tetapi semua sudah tidak lagi sekarang Sekarang saya sudah tidak tergantung lagi dengan obat Dan saya juga sudah tidak lagi ke psikiater Sekarang ini obat saya adalah firman Tuhan Dan salah satunya itu adalah dari mesbah doa Dan mesbah doa mesbah syukur ibu Dan juga semua lagu-lagu yang dinyanyikan ibu Terima kasih ibu Ya saya mengucap syukur Ya karena sekarang kesembuhan saya itu Karena firman Tuhan Wow Saudara puji Tuhan Bahkan orang yang mengalami sakit mental Ya yang bertahun-tahun ke dokter Ke psikiater Bahkan tergantung dengan obat Sekarang tidak lagi Karena Tuhan Yesus menjama Bahkan yang luar biasa Dia berkat disini Obat saya sekarang adalah firman Tuhan Luar biasa puji Tuhan Haleluya saudara kita melihat disini Bagaimana ketika Tuhan menjamah Ya maka tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan Ya ketika Tuhan menjamah Maka segala sesuatu mungkin Tidak ada yang tidak mungkin Luar biasa ibu kesaksiannya Karena itu saudara Malam ini biar kita yang mendengar Boleh dikuatkan Saudara yang sakit apapun Perkatakan Dalam nama Tuhan Yesus Aku disembuhkan Iya kita akan lanjutkan Pembacaan firman Tuhan Malam ini sudah sampai di Yunus Pasal yang kedua kemarin Yunus berkata Di dalam dasar gelombang Ya ketika Lumut di laut Mengikat aku Melilit aku Di dasar gunung-gunung Aku tenggelam Di samudera raya Geloramu itu Ya menaungi aku Kata Yunus Ya aku berseru kepada Tuhan Ketika jiwaku letih Ya ketika jiwaku letih Lesu Di dalam aku Kata Yunus Ya aku teringat Akan Tuhan Ya aku teringat Kepada Allah Yang Yang luar biasa Yunus berkata Bahkan di dalam kematian Dari dunia orang mati Aku berseru kepada Tuhan Kata Yunus Ketika jiwaku letih Lesu dalam aku Teringatlah aku Kepada Tuhan Ya mari kita senantiasa Mengingat Tuhan Dalam segala hal Dan sampailah doaku Kepadamu Kedalam baitmu Yang kudus Ya kata firman Tuhan Ad delapan Mereka yang berpegang teguh Pada berhala kesiasiaan Mereka layak Meninggalkan dia Yang mengasihi mereka Dengan setia Ya tetapi aku Kata Yunus Ya dengan ucapan syukur Ad sembilan Akanku persembahkan Korban kepadamu Apa yang kunasarkan Akanku bayar Keselamatan adalah Dari Tuhan Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu Dan ikan itu pun Memuntahkan Yunus Ke darat Ya jadi puji Tuhan Tuhan masih kasih Yunus Kesempatan Ketika dia berseru Kepada Tuhan Ya di tengah dunia Orang mati Dia tenggelam Kedasar laut Lalu Tuhan Mengirim ikan besar Untuk menyelamatkan dia Ya lalu ketika Di dalam perut ikan Dia bernegosiasi Dengan Tuhan Dia bilang Tuhan Kalau Tuhan Mengingat aku Dari dalam dunia Orang mati Menyelamatkan aku Aku akan membayar Nasarku kepada Tuhan Ya aku akan Mempersembahkan korban Kepadamu Ya tetapi Orang lain Yang menyembah berhala Akan binasa Karena mereka Melupakan Tuhan Yang mengasihi mereka Ya tetapi Aku Tuhan Kata Yunus Aku akan mengingat Engkau Bahkan semua Nasarku Akanku bayar Ya keselamatan Adalah dari Tuhan Lalu Tuhan Berfirman kepada Ikan itu Dan ikan itu Memuntahkan Yunus Ke darat Saudara lihat Di dalam perut ikan Yunus Bertobat Di dalam perut ikan Yunus memohon Kepada Tuhan Makanya dia Dimuntahkan Keluarnya dari mulut Kalau Yunus Tidak bertobat Maka dia keluar Dari belakang Menjadi kotoran Ikan Jadi hari ini Jangan pernah Menunda Untuk bertobat Ya Karena kita ini Tidak pernah tahu Batasan waktu Sampai kapan Kita diberi oleh Tuhan Ya tetapi Mari kita mau bertobat Saudara Menyerahkan hidup kita Kepada Tuhan Ya Di dalam perut ikan Ternyata Yunus masih hidup Dan dia berseru Kepada Tuhan Sekalipun Ia merasa Bahwa dirinya Sudah mati Saudara Tetapi Yunus Yunus meminta Kepada Tuhan Yunus teringat Akan Tuhan Ya Dan Tuhan Artinya apa Teringat dengan Allah Itu menjadi Kehadiran yang Begitu hidup Di dalam Ya bahkan Dalam hidup kita Ketika kita Mengingat akan Tuhan Ya ketika kita Mau datang Kepada Tuhan Itu adalah Akan menjadi Satu momen Yang bisa Mengubah hidup kita Bahkan perjalanan kita Mengikut Tuhan Saat kita berseru Kepada dia Dalam iman Dan juga pengharapan Maka Tuhan Itu akan Sanggup Menyatakan Kemuliaannya Dan dikatakan Di sana Saudara Saat kita Berdoa Kita harus Percaya Ya bahkan Kita harus Beriman Bahwa dia Tuhan Yang menyelamatkan Kita Seperti apa Yang Yunus Lakukan Saudara Ya dengan Sungguh-sungguh Yunus bersyukur Di dalam pujian Dia datang Kepada Allah Maka Tuhan Turun tangan Untuk menolongnya Dan akhirnya Ikan itu Memuntahkan Dia ke darat Kata firman Tuhan Dan sekarang Saudara Kita akan Lanjut Dengan Yunus Pasal yang ketiga Kita akan Lihat di sana Saudara Bagaimana Yunus Ya Mau gak Dia melakukan Apa yang Tuhan Suruh Dia sudah Bernasar Kepada Tuhan Bahwa dia akan Membayar semua Nasar Melakukan Kendak Tuhan Yunus Pasal 3 Judulnya Pertobatan Niniwe Ya datanglah Firman Tuhan Kepada Yunus Untuk kedua kalinya Demikian Ayat 2 Bangunlah Pergilah ke Niniwe Kota yang besar itu Dan sampaikanlah Kepadanya seruan Yang kufirmankan Kepadamu Tiga Bersiaplah Yunus Lalu pergi Ke Niniwe Sesuai dengan Firman Allah Niniwe Niniwe Adalah sebuah Kota yang Mengagumkan Besarnya Tiga hari Perjalanan Luasnya Ya Ayat yang keempat Mulailah Yunus Masuk ke dalam Kota itu Sehari Perjalanan Jauhnya Lalu ia Berseru Empat puluh Hari lagi Maka Kota Niniwe Akan Ditunggang Balikan Ya Yunus Masuk ke Kota itu Saudara Dia berkeliling Menyatakan Apa yang Tuhan Suruh Sampaikan Dia Bernubuat Dia berkata Ya Empat puluh Hari lagi Ya Yunus Berteriak Di sana Empat puluh Hari lagi Maka Niniwe Akan Ditunggang Balikan Ya Kalau Kalian Tidak Bertobat Kata Yunus Maka Niniwe Akan Ditunggang Balikan Oleh Tuhan Yunus Dipanggil Untuk Kedua Kalinya Saudara Tuhan Menyuruh Dia Untuk Memberitakan Malapetaka Yang Akan Datang Dan Penghukuman Tuhan Atas Kota Niniwe Ya Tanggung jawab Yang diberikan Tuhan Kepada Yunus Ialah Menyampaikan Berita Bahwa Kota Niniwe Itu Akan Ditunggang Balikan Kalau Mereka Tidak Bertobat Saudara Para Pemberita Injil Juga Kita Dipanggil Untuk Memberitakan Seluruh Maksud Tuhan Atas Kehidupan Manusia Kita Harus Memberitakan Kemurahan Tuhan Maupun Juga Murka Tuhan Yang Diberitakan Jangan Cuma Kemurahan Berkat Allah Mengampuni Mengasih Tapi Kita Harus Memberitakan Tentang Murka Tuhan Karena Sekarang Banyak Aliran Aliran Yang Sudah Tidak Percaya Lagi Bahwa Tuhan Itu Murka Mereka Bila Tuhan Itu Penuh Kasih Jadi Orang Itu Biarpun Berdosa Tetap Dikasih Tuhan Hati-hati Tuhan Itu Penuh Kasih Tapi Dia Juga Allah Yang Murka Yang Bisa Menyatakan Kemurka Di Dalam Perjanjian Lama Kita Belajar Bagaimana Tuhan Menyatakan Murka Saudara Jadi Sebagai Pemberita Injil Kita Semua Dipanggil Jangan Hanya Tentang Murka Tuhan Bukan Hanya Pengampunannya Tetapi Penghukumannya Karena Itu Kita Harus Waspada Agar Tidak Memperlunak Injil Dengan Menghindari Doktrin Doktrin Dan Etika Firman Tuhan Yang Kita Anggap Sulit Ya Saudara Kita Semua Harus Bertobat Sehingga Kita Semua Bisa Memberitakan Firman Sedemikian Rupa Dan Orang Dapat Berbalik Dari Dosa-dosa Mereka Saya Tidak Pernah Takut Memberitakan Bahwa Tuhan Itu Bisa Murka Dan Menyatakan Amarahnya Ketika Kita Ini Sudah Terlalu Menyanyiakan Kasih Karunia Tuhan Jadi Jangan Cuma Dengar Injil Yang Kasih Berkat 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 Kasih Kasih Tapi Kita Juga Harus Berani Memberitakan Bahwa Tuhan Itu Bisa Murka Dan Menjatuhkan Hukuman Yunus Dipanggil Dua Kali Saudara Lalu Disuruh Kekota Niniwe Niniwe Berpenduduk Lebih Kurang 120 Ribu Jiwa Nanti Kita Lihat Itu Ada Di Yunus Pasal Yang Keempat Nanti Orang Niniwe Ketika Yunus Berteriak Yunus Menerima Apa Yang Diterima Dari Tuhan Perintah Dari Tuhan Dia Sampaikan Ke Kota Itu Dan Orang Niniwe Akhirnya Merespon Ayat Yang Kelima Orang Niniwe Percaya Kepada Allah Lalu Mereka Mengumumkan Puasa Dan Lalu Mereka Berbalik Mereka Baik Orang Dewasa Maupun Anak-anak Mengenakan Kain Kabung Ayat Yang Kenam Setelah Sampai Kabar Itu Kepada Raja Kota Niniwe Turun Lah Ia Dari Singkas Sananya Ditanggalkan Lah Jubah Diselubungkannya Kain Kabung Lalu Duduk Lah Ia Di Abu Kita Lihat Saudara Tidak Sia-sia Ternyata Ketika Yunus Satu Kali Baru Memberitakan Ditanggapi Oleh Kota Niniwe Orang-orang Yang Ada Disana Mereka Langsung Bertobat Berbalik Anak Kecil Orang Dewasa Semuanya Melakukan Puasa Bahkan Rajanya Ketika Mendengar Seruannya Yunus Dikatakan Rajanya Meletakkan Jubahnya Dia Pakai Kain Kabung Lalu Dia Duduk Di Dalam Abu Untuk Merendahkan Diri Kepada Tuhan Bagian Kita Itu Hanya Menyampaikan Saja Soal Mereka Itu Berbalik Atau Tidak Itu Tuhan Yang Lebih Tahu Tetapi Hari Ini Mari Kita Terus Jangan Pertu Semangat Menyampaikan Kebenaran Firman Saya Sudah Banyak Melihat Ada Begitu Banyak Orang-orang Yang Mereponi Dan Bertobat Kembali Kepada Tuhan Apa Yang Dapat Kita Ambil Malam Ini Ketika Kita Mendengar Suara Tuhan Tentang Pertobatan Mari Kita Responi Itu Segeralah Bertobat Berbalik Kepada Jalan Tuhan Supaya Kita Mengalami Pemulihan Dan Pertobatan Orang Niniwe Ini Akhirnya Mereka Berbalik Bahkan Rajanya Menanggalkan Jubahnya Lalu Diselubungkannya Kain Kabung Sudara Dikatakan Disana Lalu Ia Duduk Di Dalam Abu Ayat Yang Ketujuh Lalu Atas Perintah Raja Dan Para Pembesarnya Orang Memaklumkan Dan Mengatakan Diniwe Demikian Manusia Dan Ternak Lembus Sapi Dan Kambing Domba Tidak Boleh Makan Apa Tidak Boleh Makan Rumput Dan Tidak Boleh Minum Air Haruslah Semuanya Manusia Dan Ternak Berselubungkain Kabun Dan Berseru Dengan Keras Kepada Allah Serta Haruslah Masing-masing Berbalik Dari Tingkah Lakunya Yang Jahat Dari Kekerasan Yang Dilakukannya Ayat 9 Siapa Tahu Mungkin Allah Akan Berbalik Dan Menyesal Serta Berpaling Dari Murkanya Yang Bernyala-nyala Itu Sehingga Kita Tidak Binasa Ketika Allah Melihat Perbuatan Mereka Ini Itu Yakni Bagaimana Mereka Berbalik Dari Tingkah Lakunya Yang Jahat Maka Menyesal Allah Karena Malah Petaka Yang Telah Dirancangkannya Terhadap Mereka Dan Ia Pun Tidak Jadi Melakukannya Tidak Sia-sia Apa Yang Yunus Lakukan Saudara Dia Satu Kali Berseru Semua Menanggapi Bahkan Raja Memaklumkan Sebuah Perintah Baik Manusia Ternak Hewan Kambing Lembu Tidak Boleh Makan Semua Suruh Puasa Sampai Keternak Ternak Puasa Semua Berbalik Dan Bertobat Dan Tuhan Melihat Itu Ketika Tuhan Melihat Tuhan Akhirnya Menyesal Dengan Malah Petaka Yang Dia Rancangkan Atas Niniwe Dan Dia Melempaskan Pengampunan Bagi Kota Itu Saudara Hari Ini Semuanya Hanya Sejauh Respon Kita Kalau Kita Mau Berespon Sesuai Dengan Kota Niniwe Ini Seperti Yang Mereka Lakukan Mereka Bertobat Berbalik Merendahkan Diri Kepada Tuhan Maka Saya Yakin Tuhan Mengampuni Kita Semuanya Kembali Kepada Respon Kita Dengan Tuhan Hari Ini Kalau Engkau Mendengarkan Suaranya Jangan Keraskan Hatimu Bertobat Dan Berbalik Kepada Tuhan Mari Kita Tundukkan Kepala Kita Berdoa Terima Kasih Bapak Kami Tahu Tuhan Ketika Engkau Memanggil Kami Untuk Bertobat Seringkali Kami Pun Juga Melalaikan Itu Tapi Malam Ini Kami Disadarkan Oleh Kebenaran Firman Kami Mau Sungguh Bertobat Kami Mau Berbalik Pada Tuhan Melakukan Segala Kendak Dan Rancangan Mata Hidup Kami Firman Ampuni Dosa Pelanggaran Kami Kami Mau Bertobat Kembali Suami Istri Anak Anak Orang Tua Kakek Nenek Semua Kami Merendahkan Diri Kaki Tuhan Jadikan Kami Orang Berkenan Di Hadapan Tuhan Ketika Kami Berkenan Tuhan Memberkati Pekerjaan Setiap Kami Bahkan Masa Depan Anak Anak Kami Jodoh Mereka Tuhan Yang Pelihara Bahkan Kalau Ada Diantara Saudara Kami Yang Sakit Atau Setiap Mereka Mendengarkan Misbah Doa Yang Sakit Kami Memohon Perkenanan Tuhan Turun Kesembuhan Terjadi Dalam Nama Tuhan Yesus Sakit Apapun Mari Tumpangkan Tangan Di Bagian Sakit Berkatakan Aku Percaya Menerima Kesembuhan Kalau Sakit Ini Karena Dosa Ampuni Kalau Karena Kuasa Gelap Kami Tolak Patakan Hancurkan Dalam Nama Tuhan Yesus Berkati Bapak Bahkan Setiap Mereka Membutuhkan Lawatan Tuhan Mujisat Pertolongan Mereka Sedang Terlirit Hutang Pihutang Dalam Persoalan Yang Berat Ikatan Dosa Kenajisan Percabulan Perselingkuhan Homoseksual Lesbian Ikatan Minuman Keras Rokok Obat Obatan Terlarang Narkoba Yang Terikat Dengan Kepahitan Yang Terikat Dengan Kebencian Amara Ketakutan Kecemasan Obat Tidur Kami Tolak Patakan Hancurkan Dalam Nama Tuhan Yesus Tuhan Lepaskan Berkati Juga Setiap Mereka Rindu Punya Keturunan Ilahi Tuhan Bukakan Kandungan Yang Tertutup Berkati Setiap Mereka Yang Berkekurangan Tuhan Cukupkan Berkati Bangsa Dan Negara Kami Indonesia Dari Sabang Sampai Merauke Bapak Presiden Jokowi Wakilnya Seru Jalan Kabinet Yang Ada Diberkati Tuhan Rakyat Yang Diberkati Tuhan Kami Berdoa Bapak Dalam Nama Tuhan Yesus Ada Lawatan Tuhan Bagi Indonesia Pertobatan Kau Berikan Kelepasan Kelegaan Di Negara Manapun Mereka Berada Nama Tuhan Dimuliakan Berkati Bapak Tim Medis Di Seluruh Negara Di Seluruh Dunia Pada Hari Hari Ini Tidak Ada Kematian Masalah Karena Covid Yang Ada Pertobatan Masal Terima Kasih Bapak Kami Buka Kedua Tangan Kami Buka Hati Kami Untuk Menerima Berkat Diberkati Langkah Dalam Hidupmu Diberkati Rumah Tanggamu Diberkati Pekerjaan Diberkati Kesehatan Keuangan Dan Engkau Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Terimalah Kiranya Berkat Dari Allah Bapak Cinta Kasih Tuhan Yesus Kristus Menyertan Al-Rohul Kudus Menyertai Hidup Mulai Hari Ini Bahkan Sampai Kali Yang Kedua Tuhan Yesus Datang Menjemput Kita Namamu Tercatat Di Dalam Kitab Kehidupan Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Percaya Diberkati Tuhan Katakan Bersama Amin Amin Tuhan Yesus Memberkati Shalom Dan Immanuel Oh Kau Kau Segalanya Bagiku Kau Segalanya Di Hidupku Ku Angkat Tangan Menyembamu Ku angkat suara mengujimu